Hizbullah kembali menargetkan pasukan pertahanan Israel, IDF, di tengah perang Lebanon yang semakin memanas. Tak tanggung-tanggung, Hizbullah menyerang markas besar elit IDF yakni Brigade Golani pada Rabu 20 November. Serangan efektif itu membuat markas besar Golani hancur lebur. Dikutip dari tribunews.com, Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Perlawanan Islam di Lebanon ini juga mengunggah detik-detik penyerangan di Telegram. Hizbullah mengklaim pejuangnya menargetkan pangkalan syeraga, markas besar Brigade Golani. Dalam serangan kali ini, Hizbullah menggunakan rentetan roket, drone, dan peluru artileri. Selain pangkalan syeraga, Hizbullah juga menyerang pangkalan logistis militer dan berbagai pemukiman Israel. Di antaranya seperti Safat, Stula, Afifim, dan Khafar Fadim. Dari video yang beredar terlihat markas besar Golani porak-poranda. Segerombolan pasukan IDF pun terlihat kebingungan melihat markasnya hancur lebur. Kemudian, Hizbullah juga mengklaim berhasil menghancurkan drone dan tank lapis baja pasukan IDF. Sederet keberhasilan itu dicapainya hanya dalam waktu satu hari. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!